Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat Semua kali ini Kak Supri ingin berkunjung ke rumah Nengiem Katanya ceritanya rumah Nengiem ini Memiliki sebuah keamanan tingkat tinggi Yang mana ketika kita ingin masuk ke dalam rumahnya Kita harus mampu untuk memecahkan Sandi yang ada di gerbangnya Wow bukan? Hebat sekali Nengiem ini Saya kok tambah penasaran bagaimana bentuk sandinya Yuk kita ikuti bagaimana cerita saya Untuk memecahkan sandi yang ada di gerbang rumah Nengiem ini Mari kita ikuti video berikut ini Untuk teman-teman semua yang belum klik tombol subscribe Ataupun like Tolong klik ya Karena ini sepertinya gratis loh Dan juga Selalu memberi motivasi saya untuk selalu maju Berkembang, berkreasi Dan bermanfaat bagi teman-teman semua Mari kita lanjut pada videonya Wah ternyata benar teman-teman Ternyata keamanan di rumah Nengiem ini gak main-main Ternyata ketika kita masuk pada rumah Nengiem Ada sandi yang harus kita pecahkan Bagaimana sandinya Mari ikuti sandi berikut ini Sandinya adalah Satu tambah empat Sama dengan Lima Kemudian Dua Tambah Lima Sama dengan Dua belas Kemudian Tiga Tambah Enam Sama dengan Yaitu Dua puluh satu Kemudian Delapan Tambah Sebelas Sama dengan Tanda tanya Demikianlah teman-teman Saatnya mari kita selesaikan bersama-sama Yuk kita selesaikan dalam video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman ternyata cara penyelesaiannya adalah seperti ini ya teman-teman Mari kita mulai dari angka satu ya Satu kita lingkari dulu Nah disini satu kita lingkari Kemudian ditambah empat Ya Sama dengan Lima Betul Kemudian ternyata Dua Dua Ditambah lima Sama dengan Dua belas Ini kan tambah lima ya Tiga Tambah enam Tambah dua belas Sama dengan enam Nah Sampai disini Rumusnya harus kita teruskan Gak boleh kita putus ya Jadi seperti ini Kita teruskan setelah satu dua tiga Ini satu dua tiga Bawahnya Kita teruskan lagi Empat Lima Enam Tujuh Baru akan delapan ya Ingat ya sob Jadi angka yang baru muncul tadi harus kita perlakukan dengan rumus awal tadi Jadi berapakah angkanya tempat untuk mengisi titik-titik tadi Ya yaitu Delapan tambah sebelas Tambah tujuh puluh tujuh yaitu Sembilan puluh enam Bagaimana sob Mudah kan Nah demikianlah isi Dari teka teki sandi rumah Neng Iyem Kalau ada yang gajal silahkan komentar di kolom komentar Akhirnya Gerbang sandi terbuka Dan Kak Subri bisa bertemu dengan Neng Iyem Di dalam ruangnya Nah halo Neng Iyem Akhirnya bisa bertemu dengan Neng Iyem Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh